Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, langit pagi enam ceriah Ceria dan bahagia Lihatlah betapa rezekinya Allah terhampar di langit dan di bumi Nah, nikmat mana yang kita dustakan Nikmat mana yang kita lupakan Lihatlah langit nan luas nan indah Matahari sebentar lagi akan terbit Nah, rezeki mana yang anda cari? Rezeki mana yang kita dustakan? Nah, rezeki itu bukan sekedar uang Rezeki itu bukan sekedar materi Tetapi hari ini kita sehat walafiat adalah rezeki dari Allah Hari ini kita bahagia bersama keluarga Itu rezekinya Allah Hari ini kita bisa happy bersama teman-teman dan kawan Itu rezekinya Allah Maka ketika dikalkulasi Rezekinya Allah itu bisa kesehatan Bisa kesempatan Bisa kebahagiaan Maka rezeki Allah itu bisa bersifat materi dan non-materi Kami ulang, materi dan non-materi Dan ingat rezekinya Allah itu pasti akan sangat nikmat Nah, bagaimana cara menikmati rezekinya Allah tersebut? Maka jangan lupa pagi hari ini Ucapkanlah kata syukur Alhamdulillah Ketika kita mengucapkan syukur Alhamdulillah Maka rezekinya Allah terbuka amat sangat luas Rezekinya Allah akan terbuka dan kelihatan nyata Ketika kita mengucapkan syukur Alhamdulillah Sebaliknya Sebuah keluhan, kalimat keluhan Yang akan menutup pintu rezekinya Allah Karena apa? Rasa kecewa Rasa kejengkelan Rasa emosi Itu yang menghancurkan rezekinya Allah Yang membutakan rezekinya Allah Hasil lagi Maka ketika kamu bersyukur akan rezekinya Allah Maka ditampakkanlah nikmat-nikmat Allah yang lain Diberkahi nikmat yang lain Ditumbuhkan rezekinya yang lain Sekali lagi Maka hari ini Katakan kepada Allah Bahwa kita sebagai hamba Siap menikmati Dan menerima rezeki yang diberikan Sama Allah Dan kita akan menikmati kebahagiaan itu Apapun situasi dan kondisinya Hidup adalah dalam skenario Allah Hidup dalam khodar Allah Khodar dan khodar Dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Selamat pagi Terima kasih telah menonton!